Ragam budaya, keindahan alam, dan keramah tamahan penduduk menjadi alasan mengapa Bali menjadi destinasi wisata dunia. Wisatawan tak hanya bisa menikmati panorama alam dengan bentangan pantai yang eksotis hingga persawahan berundak yang mempesona. Namun, di balik itu, Bali memiliki masalah dengan alih fungsi lahan hingga mengancam eksistensi pertanian di Bali, khususnya kota dan pasar. Pesona keindahan Bali memang tak diragukan lagi. Obyek wisata yang sudah mendunia banyak menarik pinat wisatawan untuk datang. Atraksi seni budaya Bali juga tak kalah membukau yang seolah menjadi nafas kehidupan. Pelustarian budaya seperti tari-tarian menjadi wujud baku masyarakat Bali kehadapan sang pencipta. Amalan tiga cinta, yakni cinta pada Tuhan, sesama manusia dan alam, seolah menjadi rahasia kesuksesan pariwisata Bali. Namun, di balik meningkatnya wisatawan ke Bali, ternyata ada hal yang harus dikorbankan. Khususnya di Denpasar, areal persawahan kini mulai berkurang bahkan terus menyempit. Data dari Dinas Pertanian Kota dan Pasar menyebut, lahan persawahan terus berkurang. Dalam lima tahun terakhir saja sudah lebih dari 250 hektare yang sudah beralih fungsi menjadi akomodasi pariwisata, infrastruktur jalan, hingga permukiman. Kepemilikan sawah secara pribadi, diduga menjadi penyebab pemerintah tak dapat berbuat banyak saat terjadi ahli fungsi lahan. Seiring menyempitnya lahan sawah, jumlah subak di Kota dan Pasar sudah mulai berkurang, bahkan banyak subak yang kini tak lagi memiliki sawah. Catatan Dinas Kebudayaan Kota dan Pasar, jumlah subak saat ini tersisa 42 subak. Dan Pasar Barat ada 8 subak, dan Pasar Selatan 10 subak, dan Pasar Timur 14 subak, dan dan Pasar Utara 10 subak. Bahkan ada subak yang memiliki luas kurang dari 5 hektare saja. Memang ada kekhawatiran subak ini akan dalam hati susah dipertahankan, tapi sampai saat ini dengan fokus dari berbagai elemen masyarakat, sehingga misalnya dari rekan-rekan kami, peneliti subak di Fakultas Pertanian atau di Universitas Sudayana, ada yang meluncurkan program subak lestari misalnya. Di tengah terus menyusutnya lahan pertanian, masih ada kelompok masyarakat yang melestarikan persawahan untuk warisan anak cucu. Terletak di Kelurahan Peguiyangan dan Pasar Utara, terutama kawasan Sumbak Sembu, berkomitmen untuk melestarikan persawahan sebagai kawasan terbuka hijau. Selain untuk persawahan produktif, di Subak Sembu ada 8 munduk, di antaranya munduk Umapalak, yang kini tengah berkembang sebagai kawasan agrowisata, diberi nama Umapalak Lestari. Munduk merupakan komunitas atau bagian kecil dari Subak. Pemerintah Kota Denpasar telah menetapkan persawahan dengan luas 103 hektare yang ada di munduk Umapalak, sebagai bagian dari 900 hektare lahan sawah abadi untuk mendekat alih fungsi lahan. Subak Sembung misalnya, salah satu subak yang di Denpasar yang dicanangkan sebagai kawasan konservasi. Adanya kawasan tangkapan air untuk Kota Denpasar, karena kebetulan ini kan subak kalau di wilayah Kota Denpasar ada di hulu. Jadi, subak-subak ini memang harus dipertahankan sebagai konservasi alam atau menjaga kesimbangan alam, terutama ketersediaan air, dan juga sebagai konservasi budaya. Karena di dalam subak itu kan praktek trihita karana itu sangat real. Akses jalan yang semula dibuat untuk jalan usaha tani mengangkut hasil pertanian kini difungsikan sebagai jogging track sepanjang 2,5 km untuk warga kota. Masuknya CSR dari Pertamina DPPU atau Depot Pengisian Pesawat Udara Bulan Lai di tahun 2020 membuat Umapalak Ostari kini terus berkembang. Kini, Umapalak Ostari semakin ramai dikunjungi warga untuk berolahraga, terutama di akhir pekan, yakni Sabtu dan Minggu. Fasilitas yang lengkap dengan penerangan lampu pembuat tempat ini masih dikunjungi hingga malam hari. Tahun 2020 masuk CSR dari Pertamina, Pertaraniaga DPPU Ngurah Rai yang sampai hingga saat ini sudah berkolaborasi dengan kami di Kelurahan Puguyangan sehingga terjadilah seperti yang mungkin kita bisa lihat di Umapalak. Perkembangan di sana cukup pesat. Kita ada res area tempat beristirahat di mana warga kota setelah berolahraga bisa beristirahat di res area kita. Kita res area itu dikelola oleh komunitas kami, komunitas Umapalak. Mempertahankan sawah untuk warga kota ternyata tetap semulus yang diharapkan. Diakui lurah Puguyangan sempat beberapa kali investor datang untuk membangun, bahkan sudah membawa tanah untuk mengurung sawah. Beruntung, hal ini sempat digagalkan. Selain baru memberikan uang buka, yang bersangkutan belum mengataui izin resmi dari pemerintah. Sehingga material yang sudah diturunkan harus diangkut lagi dan lahan sawah seluas 8 hektan dapat berfungsi kembali. Diakui Gede Arcana masih bertahannya kawasan Subak Sembuk ini juga tak lepas peran dari keluarga Puri Puguyangan sebagai pemilik dari 50% lahan yang tetap mempertahankan fungsinya sebagai sawah. Dan saat ini, munduk Umapalak sekitar 3-5 hektare telah ditanami padi mentik susu yang diklaim sebagai padi sehat. Keseimbangan ekosistem di Umapalak terlihat dari adanya burung kuntul atau kokokan. Sibiosis mutualisme atau saling menguntungkan ditemukan di Umapalak ini. Burung kuntul mencari makan di sawah dengan memangsa serangga yang menjadi musuh petani. Petani juga memilih tidak memberikan pupuk kimia melainkan menggunakan kompos yang bekerjasama dengan TPS 3R Sekar Panjung di Sanur Kaum dan Pasar Selatan. Langkah ini sekaligus untuk menjaga kesungguhan lahan dan menjaga kelestarian alam. Kita lakukan seperti ini untuk terus menerus supaya masyarakat di sini terjaga juga dari sisi mungkin penghasilan ada tambahan dari sisi pertanian di samping menjaga lahan untuk lahan hijau yang ada di kota dan pasar ini. Salah satunya kita menambahkan untuk ekowisata untuk jogging track dan lain-lain. Jadi dari sisi penghasilan masyarakat bisa terbantu selain dari hasil pertanian itu sendiri. Mungkin itu mungkin di samping itu salah satu utamanya adalah menjaga lahan ini tetap bertahan seperti untuk paru-paru kota dan pasar. Yang bisa kami lakukan dari sisi pengatuan kami kami kan kami berbeda jauh dengan bidang kami dengan yang ada di sini. Jadi kami dari sisi energi kami lakukan. Salah satunya sistem subak ini kita pertahankan. Selain membuat penerangan di sepanjang jogging track dengan solar panel Pertamina juga memanfaatkan host reel yakni penggulung pipa yang menjadi limbah non-B3 dari mobil reviewing after di kantor DPP Umburah Rai untuk dibuat modifikasi menjadi kincir air. Berkat kincir air ini seluruh petani yang ada di munduk Uma Palak mendapat pembagian air secara berata. DPPU Murah Rai juga membuat aplikasi bernama Siuma yaitu sistem pengendalian air. Air yang terbuang di bawah diangkat oleh kincir air menjadi tenaga listrik yang dapat membangkitkan atau mengaktifkan pompa. Siuma juga dapat dikendalikan dan dipantau hanya melalui ponsel. Jika ada kode merah berarti sawah kurang air dan petani dapat merekan pompa terdekat untuk mengalirkan air hanya melalui ponsel. Dulu kan sampai begadang-begadang petani kami untuk menunggu air untuk mendapat bagiannya. Terima yang kita karena saya belum bisa sampai semua dari teman-teman di Pertamina juga CSR-nya belum bisa sampai semua ke Subak Sembong karena baru di Munduk Umapala. Kami sih berkeinginan nanti mungkin dari Pertamina juga mendengar atau melihat apa yang jadi komentar saya kalau bisa sih berlanjut ini bantuan CSR-nya sehingga sekelapan Munduk kami itu merasakan yang sekarang ini kan baru sebatas di Munduk Umapala yang kira-kira terkait dengan lebih digampangkan untuk pengolahan air itu. Diakui Mbak Deda Rayasa sebagai pekaseh di Subak Sembong berkat aplikasi Sikuman tugasnya kini semakin ringan dan dipermudan. Pekaseh di Bali adalah orang yang bertanggung jawab dengan pengelolaan irigasi di wilayah Subak. Tiang sendiri sebagai pekaseh mengucapkan terima kasih banyak kepada Pertamina yang telah membantu Bapak untuk petani tiang yang dihilir yang kekurangan air itu fungsinya si Uma itu namanya si Uma yang fungsinya untuk menaikkan air yang di bawah yang terbuang yang dipakai lagi ke atas untuk petani kami yang kekurangan air dihilir. Geliat ekonomi di Uma Palak Lestari mulai tumbuh dengan terbukanya lapangan kerja petani di Uma Palak dapat langsung menjajakan sayuran segar di sepanjang jogging track kepada warga yang tengah berolahraga. Cara ini menambah penghasilan petani. Sayuran di tempat ini juga dipanen untuk memenuhi pesanan di sejumlah supermarket di Kota Denpasar melalui Kompok Usaha Bersama atau KUB. Kalau hasil kita dari sayuran itu prosesnya ya gak terlalu lama sih dari pertama kita nanam sayur itu dari tanam pertama sampai kita panen itu selama kurang lebih 22 hari sudah panen untuk sayuran. Kalau untuk padi itu agak lebih lama dari proses awalnya itu sampai kita panen berkisar 3 bulan setengah sampai 4 bulan. Selama menunggu hasil dari pertani saya juga apa namanya ngambil kerja di luar. Harapan petani tentu lahan persawahan masih tetap dipertahankan dan dapat berjalan beriringan dengan pariwisata yang saat ini menunjukkan grafik mengembirakan. bagaimana upaya agar petani kita mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari budidaya pertaniannya itu itu yang kita seradi itu yang kita ambil untuk pengaturan lahan kan itu sudah disesatkan dengan perda perda RT RW Kota Denpasar itu sudah ada apa namanya mana-mana yang lahan pertanian mana-mana yang untuk pembangunan perkotaan atau bangunan dan rumah itu sudah diatur yang tentunya Dinas Pertanian kembali lagi dengan topoksinya yaitu bagaimana kita bisa menghasilkan produksi ya dan menekan alih fungsi lahan dengan itu tadi ya mengganingkan dengan agrowisata terus memperkenalkan budidaya hortikultura dengan yang komunitas tinggi sehingga pendapatan hasil petani itu menjadi tinggi dengan pendapatan hasil yang tinggi ya tentunya dia bisa mungkin mengerem untuk tidak menjual lahannya bagi pemilik lahan karena kebanyakan di kota Denpasar itu petani penggarap Sistem Subak sebagai bentuk kearifan lokal tidak dapat dipisahkan dari keberadaan desa adat untuk menjaga keberlanjutan kebudayaan Bali Bahkan petani atau anggota Subak bisa dimasukkan dalam pengelolaan daya tarif wisata karena banyak aktivitas pariwisata yang memanfaatkan area persawahan ke depan dibutuhkan perencanaan matang di setiap keurahan atau desa untuk membangun aktivitas pariwisata wajib menyertakan master plan secara detail sehingga kelestarian alam Bali dapat terjaga Triden Pasar Dewi Uparyati Agus Sugiana Ayus melaporkan selamat menikmati